Intro Oke ini soal nomor 5 disini ada tabel caranya kalau misalnya kita ketemu tabel kita baca dulu pertanyaan intinya apa ya The table about show shipping charges for an online retailer that sells supporting goods pada tabel di atas menunjukkan biaya pengiriman untuk penjualan online dimana menjual sporting goods there is a linear relationship between the shipping charge and the weight of the merchandise jadi ada hubungan linear antara biaya pengiriman dan juga berat merchandisenya ya ini hubungannya berhubungan lurus gitu which function can be used to determine the total shipping charge yang ditanya manakah fungsi yang dapat menentukan biaya total pengiriman dalam dollar for an order untuk sebuah pesanan with a merchandise weight dengan berat merchandise sebanyak X pound jadi disini untuk X nya adalah dalam bentuk pound ya oke caranya bagaimana untuk FX seperti ini maka kita samakan saja seperti Y ya jadi Y itu adalah MX plus B ya dimana M nya adalah gradient oke kita cari dulu M nya berapa atau gradient nya rumus M yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1 ya terserah mau pakai nilai mana cara yang paling gampang dihitungnya aja yang paling gampang dihitung yang ini nih angka 10 dengan 20 ya kenapa? karena nanti selisihnya adalah 10 nah disini kan katanya merchandise weight nya itu adalah X pound jadi untuk nilai X ini adalah berat merchandise nya sehingga untuk merchandise weight itu sama dengan X kemudian shipping chart nya adalah Y nya ya Y2 min Y1 berarti 31,79 min 21,89 per 20 min 10 9 kurang 9 0 7 kurangin 8 9 ya kemudian 31 berarti sudah berubah menjadi 30 30 dikurangin 21 adalah 9 sehingga hasilnya 9,9 per 10 atau 0,99 oke jadi jawabannya kalau yang kalau enggak yang A adalah yang B ya kemudian kita masukkan ke nilai ini Y sama dengan 0,99 X plus B kemudian kita masukkan nilai Y dengan X dengan salah satu persamaan di atas ya untuk lebih mudah maka kita gunakan persamaan yang kedua kenapa? karena nilai X nya 10 jadi nanti ketika dikalikan dengan 0,99 itu lebih mudah dibandingkan dengan angka selain 10 ya oke untuk X nya 10 maka Y nya adalah 21,89 21,89 sama dengan 0,99 dikali 10 plus B jadi 21,89 itu adalah 9,9 plus B ya B sama dengan 21,89 minus 9,9 oke 21 kurangin 9 aja udah 12 ya kurang lebih ya 12-an lah nah berarti jawabannya ya mendekati 12 yang mana nih diantar pilihan jawabannya cuma yang B aja ya nah berarti jawabannya adalah yang B oke gimana? kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar aja ya nanti pasti akan kakak jawab kalau misalnya kalian masih kesulitan mengenai materi ini oke kita lanjut ke soal berikutnya oke ini soal nomor 6 the front, side, and bottom faces of rectangular solid have areas of 24 square centimeters jadi disini the front kemudian berarti maksudnya adalah bagian depan bagian samping dan bagian bawah dari suatu balok ya memiliki luas area sebesar 24 cm2 kemudian luas area sampingnya adalah 8 cm2 sedangkan luas bagian bawah adalah 3 cm2 ya respectively ini masing-masing what is the volume of the solid in cubic centimeters yang ditanya adalah berapa volume dari balok tersebut ya oke supaya lebih mudah ini kita gambarkan saja sesuai dengan deskripsinya katanya yang paling kecil luas area adalah angka 3 ini ya yaitu bagian bawah jadi kita buat gambarnya yang paling kecil luas area itu adalah yang bagian bawah ya sehingga gambarnya kurang lebih akan seperti ini nah sorry ya kalau gambarnya kurang rapih yang paling kecil luas area adalah 3 kan yang bagian bawah ini 3 cm2 kemudian yang bagian samping itu adalah 8 cm2 sedangkan yang bagian depan adalah 24 cm2 ya sedangkan ini tanya adalah volumenya ya untuk volume balok rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi oke nah dari sini sebetulnya sudah kelihatan nih yang bagian depan luas areanya adalah 24 cm dimana 24 cm ini didapatkan dari panjang dikali tinggi jadi persamaan panjang kali tinggi itu adalah 24 cm2 kemudian untuk persamaan yang kedua untuk yang 8 cm2 ya yaitu 8 cm2 didapatkan dari lebar dikali tinggi ini lebar kemudian ini tinggi jadi lebar dikali tinggi adalah 8 cm2 oke nah dari sini ini kan sama-sama ada T nya nih sama-sama ada T nya artinya ada yang bisa kita coret supaya bisa dicoret maka P kali T dengan L kali T ini diapakan dibagi ya jadi P kali T per L kali T adalah 24 cm dibagi 8 cm2 persegi ini sama dengannya saya hapus dulu oke jadi seperti ini ya P kali T per L kali T adalah 24 per 8 jadi ini T nya bisa dicoret sehingga P per L itu menjadi 24 bagi 8 3 ya jadi P adalah 3 L oke kemudian yang di bawah ini luas area adalah 3 cm2 di mana 3 cm2 ini yaitu panjang dikali lebar panjang dikali lebar adalah 3 cm2 sehingga P itu menjadi 3 per L kemudian kita masukin aja ke sini katanya P adalah 3 per L 3 per L sama dengan 3 L 3 L kuadrat kita kali silang ini 3 L kuadrat adalah 3 kemudian habis kita coret sehingga L kuadrat adalah 1 jadi panjang lebarnya yaitu 1 cm oke kemudian perlu gak kita cari nilai panjang dan juga nilai tinggi gak perlu kita langsung aja ke volumenya volumenya kan adalah panjang kali lebar kali tinggi oke kemudian disini lebarnya katanya 1 cm kemudian ini kan sebetulnya sama saja seperti panjang dikali tinggi dikali lebar jadi ini sama panjang dikali tinggi dikali lebar kemudian panjang dikali tinggi itu berapa nilainya panjang kali tinggi nilainya adalah 24 cm jadi 24 dikali lebarnya 1 sehingga volumenya adalah 24 cm angka 3 jadi jawabannya adalah yang A oke gimana bisa bisa ya oke yang penting ketika kita mengerjakan TPS atau TBK itu kita dalam keadaan konsentrasi penuh dan jangan takut dengan soalnya kita harus tenang dulu tetap tenang tetap fokus yakin bisa mengerjakannya bisa tait dengan doa semoga dimudahkan dilancarkan ketika dalam proses pengerjaan soalnya oke kita lanjut ya ke soal nomor 7 oke jadi disini rectangle ABCD is inscribed in the circle shown above jadi ada segipat ABCD di dalam lingkaran ya if the length of side AB panjang AB adalah 5 dan panjang BC adalah 12 AB katanya nilainya 5 kemudian BC nilainya adalah 12 what is the area of the shaded region berapakah luas area pada wilayah yang diarsir oke jadi caranya gimana nih caranya kita harus tahu dulu luas ringkarannya berapa ya luas lingkaran kemudian dikurangi dengan luas persegi panjang ya jadi luas arsiran adalah luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang nah cari luas lingkarannya gimana nih untuk tahu luas lingkaran kan rumusnya adalah PR kuadrat berarti kita harus tahu dulu nilai R nya berapa jari-jarinya berapa ya nah jari-jarinya gimana nih dapetnya kalau dengan gambar seperti ini untuk lingkaran antara titik 1 dengan titik lainnya yang melewati titik pusat maka disebut sebagai jari-jari oke kita perhatikan aja untuk persegi panjang ini kan berada tepat di tengah-tengah sehingga nanti ketika kita tarik garis diagonal di sini nah ini pasti dia akan melewati titik pusat lingkaran ya sehingga garis diagonal dari persegi panjang ini merupakan diameter lingkaran tersebut jadi kita cari dulu berapa diagonal persegi panjang ini kita cari menggunakan rumus Pitagoras ya karena ini merupakan sisi miring maka panjang diagonalnya yaitu berarti dijumlahin ya akar pangkat dari 12 kuadrat plus 5 kuadrat 12 kuadrat nilainya 144 kemudian 5 kuadrat adalah 25 jadi akar pangkat 2 dari 169 yaitu 13 ya jadi panjang diameternya 13 sehingga jari-jarinya adalah 13 per 2 ya oke kita langsung masukin aja luas lingkarannya Pr kuadrat P dikali 13 per 2 kuadrat ya kemudian luas persegi panjangnya yaitu 12 kali 5 nah P itu adalah 22 per 7 22 per 7 dikali 13 dikuadratin 169 jadi 169 per 4 ya kemudian min 12 kali 5 adalah 60 oke ini kan kalau dihitung-hitung agak ribet ya supaya mudah kita ganti angka 22 dengan 169 supaya nanti hasilnya bisa habis dibagi ya oke 22 kita anggap sebagai 21 jadi 21 bagi 7 dikali kemudian 169 kita anggap jadi angka 168 aja ya supaya bisa bagi 4 min 60 21 bagi 7 3 168 bagi 4 adalah 42 ya jadi 3 kali 42 dikurangin 60 oke supaya gak berantakan kita tulis lagi aja ya hasil kebagiannya 3 dikali 42 min 60 3 kali 42 2 kali 3 6 kemudian 3 kali 4 12 1 126 kemudian min 60 yang ini ya hasilnya adalah 66 nah tapi tadi kan kita menggunakan angka yang berbeda dari angka sebelumnya yaitu angka yang lebih kecil ya jadi pasti jawabannya adalah lebih dari 66 oke jadi jelas yang A salah yang B juga salah ya lebih dari 66 tapi gak beda jauh dari 66 ya jadi yang mendekati 66 tapi masih lebih besar dari 66 sehingga jawabannya pasti yang C ya kalau D ini udah kejauhan nih 78,5 yang E lebih jauh lagi oke jadi gitu ya caranya ketika kita menemukan angka yang ternyata tidak habis tidak bisa habis dibagi maka kita gak usah ribet-ribet membaginya sampai ke bilangan berkome itu gak usah ya kita ganti aja angkanya ke angka yang lebih kecil atau lebih besar dari angka tersebut tetapi nantinya bisa habis dibagi ya dengan penyebutnya ya gitu kalau misalnya ada yang belum ngerti boleh langsung komen di kolom komentar nanti pasti akan kakak bantu untuk menjawab pertanyaan kalian oke sekian video kali ini mengenai TPS UTBK pengetahuan kuantitatif dalam bahasa Inggris jangan lupa like dan subscribe channel SNKpedia kalau misalnya kalian ingin request tentang materi apa selanjutnya yang akan dibahas di channel SNKpedia mengenai TPS UTBK boleh langsung masukkan saran kalian di kolom komentar ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati